Halo Halo kembali lagi sama kami di Abang Lego hari ini kita kembali lagi nih di video baru ya artinya kita akan ngerakit Lego lagi nih kemarin kita udah ngerakit space shuttle dan hari ini kita akan rakit Lego kriter lagi nih yaitu Magical unicorn namanya sih Magical unicorn ya ini Lego nomor 3140 nah jadi Lego kriter ini kembali lagi kayak kemarin ya ada 3 in one ya ini nah jadi kita bisa bikin dia seperti apa nih ya satu kan unicorn yang bawah kanan kayaknya dia pikek ya atau burung merak ya atau bebek ya dan kita lihat ya dan yang terakhir adalah kuda laut dan masing-masing yang paling dia tuh ada tanduknya ya kecuali yang bebek atau burung meraknya nih yang kanan bawah nih Oh oke dari atas kita bisa lihat Oh ini ya satu banding satu ya tanduknya ya di kurang lebih segitu saiznya nih yang tanduknya nih jadi kurang lebih segini lah ya kira-kira besarnya nanti oke kalau gitu langsung aja kita buka ya isinya gimana sih oke ini pertama bagian besar ya ini bagian bagian kecil kayaknya Oh ada lagi ternyata bagian kecilnya jadi ada dua plastik bagian kecil ya dan habis itu instruction booknya nih ya ada tiga ya itu kosong ya jadi instruction booknya seperti biasa kriter ada tiga dan kalau aku bilangnya nih ada tiga level ya secara tidak langsung ya yang pertama yang paling mudah yang menggunakan piece paling sedikit yang kedua udah lumayan banyak yang terakhir hampir semua piece digunakan ya jadi kalau berdasarkan yang paling tipis sih bebek ini yang paling tipis eh burung merak ya ikat ini yang paling tipis yang paling tebal itu unicorn jadi kita mulai dari yang level terendah dua dulu deh ya di pada video ini kita akan rakit sih pika kini ya jadi untuk dua ini akan kita simpan untuk video berikutnya Oke berarti seperti biasa ya kita pisahin dulu ya ritual abang Lego pisahin berdasarkan warna agar nanti dapat memudahkan kita dalam mengidentifikasi piece Lego mana yang kita butuhkan berdasarkan instruction book selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati okay selamat menikmati selamat menikmati kalau begitu langsung saja kita mulai ya ini kayaknya kita bikin badannya dulu ya kayaknya bukan kaki deh soalnya kaki kalau aku lihat warnanya oren dan ini warna putih jadi kemungkinan ini badannya dulu anil dani sekarang ya lalu ini ada yang bentuknya Z Oh iya ya ya ini nanti fungsinya untuk kepalanya ya ya udah mulai kelihatan sih ya walaupun baru beberapa piece ya oke di sini kita ini ya ya warna biru buat ngunci yang bagian depan dan bagian belakang nih ya biar lebih kokoh dia nggak gampang copot lebih gitu sih lalu di sini oranye ya putih bentuk panah dia mengarah ke belakang ya next kita butuh yang kayak kursi ini nih di sini ya eh bukan dia di atas ini ya Oh ini udah bagian mulus ya berarti bagian samping dari picketnya ini udah hampir jadinya eh lalu kita isi di tengah-tengahnya ini ya udah apa aja nih ya lalu ini ya agak turunan gitu tapi ini bagian udah mulus berarti udah selesai di sini harusnya bagian sini ya lalu satu lagi nih mana nih eh lalu next kita move on ke part kepala nih ya udah bikin kepala aja kita belum bikin kakinya padahal ya kita ikutin aja ya lalu ini oh ini bikin paruhnya ya warna oranye ya eh menarik sih lalu ini ditutup dengan warna turpois yang ini ya lalu atasnya kita tempel break yang tebal nih ya oh sampingnya ya ini kita bikin dua kali nih jadi warna merah ditempel dengan warna magenta nih ya oke lalu dia menghadap ke belakang oke lalu depan ini kayaknya nanti yang buat bagian matanya ya nanti matanya ditempel di oranye ini nih eh lalu bagian atasnya nih lalu nextnya apa nih iya kepalanya ya oh iya nih biar kepalanya terlihat bulat ya nggak kotak-kotak ya lalu di belakangnya nih oh yang ada di atas kepalanya itu ya rambut sedikitnya itu ya oke oke lucu banget sih ini ya udah tempel matanya nih lucu banget nih lucu wah bagus ya ini matanya mirip banget sama yang fantasy forest creature waktu itu aku pernah bikin juga ya kalau kamu belum pernah lihat ada tuh di list video aku di channel aku namanya fantasy forest creature itu creature series juga ya jadi dia ada tiga ada squirrel ada owl atau burung hantu dan satu lagi ada deer atau deer itu rusa ya oke oke kita lanjut nih kita tempel dia di badanan ini ya bentar ya eh nice ah udah mulai cari nih ya ini bukunya juga udah setengah sih kita lanjut aja nextnya tinggal kira-kira tinggal kaki sama ini ya sama buntut mekar yang di belakang ya oke oke kita lanjut kaki nya kakinya nih ya yang warna oranye aku ingat itu kakinya karena buntutnya belakang tuh full putih bulat dan ada warna-warnanya jadi ini kaki dulu nih setidaknya dia bisa berdiri dulu lah hehehe ini belakang sini ya atau nggak dia ditutup dulu pake yang warna ini turquoise ini hampir lupa ini nah belakangnya ada putih dan baru ditumpuk dengan blok yang tadi ini oke belakang sini dua ya oke kita bikin ini dua kali nih kayak yang tadi di belakang kupingnya bedanya dia dua-duanya warna putih nih ya oke ya 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 Hai 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 di badannya dan waa tadi ya terakhir berarti tinggal buntutnya aja nih ya waa keren banget sih lucu banget sih ini tapi kalo gak pake buntut aku ngeliatnya kayak bebek ya iya gak sih ini sebenernya signatur dari melambangkan dia itu peacock ini itu tuh dari ininya ya dari buntutnya yang warna-warni gitu mekar kalo gak ada buntutnya ini jadi bebek doang oke kita bikin engravingnya dulu ya satu-satu Lego ya wah banget ya barangnya kita yang ukir sendiri pakai Lego tentunya ya kalo ada brick kecil yang nempel di satu tile gitu agak sulit ya karena dia bisa muter-muter dan jadinya gak simetris jadi harus jadi harus presisi gitu deh oke next ini kita disini tempel kanan-kiri sama ya jadi ini kita akan lakukan lagi di sebelah kanan ini engravingnya tuh kokonya simetris yang gak berbeda yang kanan sama kiri oke ini bisa ada apa nih oh ini oh ini oh ini beda sendiri nih ada lubangnya gitu dia di tengah apakah nanti dipakai atau ini hanya memanfaatkan brick aja ya kalau feelingku ini hanya memanfaatin brick yang ada aja sih karena kriter itu aku udah pernah bilang juga sih inti utamanya itu kriter itu di peruntukan untuk form utamanya form yang tersulit nah jadi alternative versionnya itu hanya memanfaatkan Lego-Lego yang ada aja jadi ini gak akan kepake semua ya Lego brick ini bahkan yang si pick-up ini nanti gak akan pake tanduk gak kayak seahorse dan unicorn nanti ya jadi akan sisa banyak bricknya ini juga mengapa aku bilang tadi di awal itu seperti ada levelnya karena ya itu tadi ada yang sedikit stepnya dan lebih mudah ada yang lebih banyak stepnya dan terakhir ada yang paling banyak stepnya yang menggunakan hampir semua piece Lego yang disediakan di brick set ini ini kita bikin bawahnya ya kayaknya ini untuk nyambungin dibuntutnya ke badannya ya oke oh iya bagian sini kita belum nih lupa tadi ini kita tempel disini ya ini ya dia sekaligus kunci bagian kanan dan bagian kiri oke wah ini nicely done banget sih jadi kokoh gitu ya karena dikunci keduanya dari atas dan bagi bawah oke lalu tinggal ditempel dan jadi oh tapi kalau dari belakang dia begitu ya bolong-bolongnya terlihat ya tapi dari depan sih cantik banget lucu banget ini pikak ya walaupun agak mirip bebek tapi ini adalah pikak wah ini ukirannya keren banget sih warna-warni ini aku suka ya ini dari depan dia ini buntutnya bisa di rotasi ya ke atas dan ke bawah sekitar 90 derajat kurang lebih apakah kalian adalah gue yang ingin kami review? tulis di kolom komentar subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya